Tunggu, tunggu, tunggu. Petugas kemudian membekuk lelaki bernama Syawal Maka atau ESM 26 tahun yang telah melakukan praktik judi slot ini sejak Mei 2023 hingga Juni 2024. Sudah dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juni yang dilakukan oleh laki-laki yang berinisial SM. Sedangkan hal yang dikerjakan dengan pergiatan ini tadi itu menggunakan modus superanding yang bersangkutan berada di dalam satu kamar dengan menggunakan alat IT-nya yaitu laptop untuk penerima depo dari para pemain judi online. Sementara itu kaset resrim Polres Minasutara mengatakan bahwa omset per hari dari terduga pelaku adalah sebesar 6 juta rupiah dan merupakan salah satu bandar judi slot terbesar di Indonesia. Ini salah satu bandar terbesar adalah SM ini. Jadi SM ini adalah bandar terbesar yang ada di Indonesia. Makanya dia memiliki aplikasi sendiri atau akun sendiri yang tadi disampaikan Bapak Apores. Kalau misalnya ada Kakek 777 Pro, itu adalah akun yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan ini bisa mendapatkan hasil 6 juta per hari. 6 juta per hari, nah itu yang disampaikan bisa dikali sebulan, dikali satu tahun sambil berjalan. Nah di sisi lain yang bersangkutan ini adalah jaringan pil atau obat-obat terlalang juga. Dia bisa seperti ini karena dia otobidak. Bisa otobidak dan awalnya dia digaransi juga akan sekolah di luar negeri oleh orang mulai juga yang komunikasi dengan yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan keahliannya disalahgunakan untuk mencari argaran atau judi slot. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebesar 16 juta rupiah, 4 unit telepon benggam, dan 1 unit laptop. Pelaku akan dijerat dengan pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minasutara, Sulawesi Utara.